Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Puter Patami Di video kali ini aku mau unboxing barang-barang yang udah aku beli di Shopee 99 kemarin Dan ini tuh barang-barangnya baru pada datang Jadi mau aku unboxing Dan ini adalah barang yang paling besar Nanti kita bukanya paling terakhir aja Sebelum lanjut ke unboxingnya Jangan lupa untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya Di like dan di komen Supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video terbaru untuk teman-teman Oke langsung aja kita ke unboxing yang pertama Nah ini barang yang pertama ya guys Yang paling atas aja Jadi ini adalah peralatan yang aku beli untuk DIY aku Oh iya BTW aku tuh sekarang buka toko online di Shopee Kalau yang kemarin itu kan pas Nah kalau yang sekarang ini tuh kayak DIY aku Aku jual disana Karena banyak juga teman-teman yang DM Jadi akhirnya aku bikin DIY dan aku jual sekarang Jangan lupa di follow ya disini Untuk toko dan harganya nanti aku bakal taruh disini ya Keterangannya Nah barang yang pertama ini Nama tokonya pasar.konveksi Jadi disini aku beli tali rami Tali benang kasur dan kancing kayu Nah untuk kancing kayunya ini Isinya kurang lebih 144 dan harganya ini 7.500 Yang kedua ini tali benang kasur untuk yang gulungan Harganya ini 5.500 Juga aku beli tali rami Ini tuh yang ukuran 50 meter Terus yang 3 play harganya 10.000an Kayak gini guys Tali raminya Ini jadi dua gini tuh 100 meter ya Karena satu gulungan ini tuh 50 meter Next ke barang yang kedua Paketan yang kedua Ini langsung robek aja Karena kayaknya ini bahan Ini aku beli Krudung Atau pasmina plisket Ini sih pesanan momaku ya Nah untuk harga perpisisnya ini 10.999 Cuman sekitar 11.000an gitu Dan aku beli tiga Ini ada warna hitamnya Terus juga Warna dusti pink Dan hijau wardah Nanti aku Oh ya aku bakal review dulu Nah ini modelnya seperti ini guys Plisketnya Tapi sih ini menurut aku Dia nggak plisket banget ya Ada tetep ada motif plisketnya Cuma Nggak kayak yang melar gitu Bahannya Tuh Yang kayak gini Next Yang Warna Hijau Hijau Wardah Tuh Dan nggak nerawang Nggak nerawang sama sekali Dan ininya tuh Nggak terlalu panjang Jadi waktu kemarin Aku sempat beli Pasmina plisket Yang Lebarnya tuh Dia menurut aku Terlalu lebar Tapi tergantung sih Ke teman-teman Sukanya yang model seperti apa Tapi kalau aku Sukanya yang lebar Yang segini-segini aja Nggak terlalu panjang Jadi nggak ribet juga Udah gitu Ini tuh jahitannya super rapi banget ya Nggak ada Berantakannya sama sekali Nggak ada benang-benang yang Apa ya Kriwil-kriwil gitu Nggak ada nih Terus juga Nggak ada Lipetannya Biasanya tuh ada lipetan Segini Teman-teman yang mau Samaan barangnya kayak aku Nanti bisa langsung cek aja Di description box ya Lanjut Ini paketan yang ketiga Aku langsung buka kayak gini Jadi ini boxer jumbo Big size Aku beli cuma satu Karena aku takut Apa namanya Takut zonk Jadi aku beli dulu satu Ini harganya 43.800 Dari harga 55.000 Ini dia Size-nya jumbo Eh jumbo Jumbo Kenapa jadi jumbo Ini sengaja aku beliin Buat suami aku Oh ini beneran jumbo guys Dan bahannya juga Super adem Ini motifnya Aku beli yang kayak begini Dia tersedia Motifnya banyak banget Ini dari Surfinclaw.id Ini Size-nya Muat dari ukuran 38 sampai Size 44 Dan motifnya juga Bagus-bagus banget Ini aku beli yang Warna hitam aja Gak sih Ini lebih ke Kayak biru Dongker gitu Jadi Dia gak kotor Gak cepet kotor Kalau yang warna terang-terang Kan kalau cowok Asal duduknya Mana-mana Jadi Males gitu Ncucinya Dan karetnya juga Ini super malar Dan bukan yang karet tepok Kayak gitu Paham gak sih Nah disini ada Ini bisa disesuaiin Sama ukuran pinggang Teman-teman Next Nah yang ini dulu Deknya Karena ini Bendanya agak-agak Berat gitu Jadi aku bukanya Pakai cutter aja Nah ini aku beli Sapu Lidi Dari Indriana Mailani Bayangin ini Satu sapu Lidi tuh Harganya cuman Rp3.200an gitu Nah kayak aku penasaran Sapu Lidinya kayak apa ya Semurah itu Ini sapunya aku beli Tiga Sama aku beli lap Satu lap kayak gini Harganya 900 perak Ini random warnanya Aku dikirimin Warna kayak Ijo gitu Ijo-ijo kekuning-kuningan Dan yang ini tuh Rp3.250 Sapu Lidi Buat Kebut-kebut kasur Gitu kan Kalau Sebelum tidur Harus banget Wajib untuk Beresin kasur Bersihin kasur Supaya gak ada Yang tidur disitu Sesuatu yang Mungkin gak kelihatan Ini untuk pegangannya Kayak gini Ini aku Dikiriminnya Kan ini gak bisa milih ya Jadi ini dikirimin Warna kuning Sama pink Terus untuk Sapu Lidinya Jujur Menurut aku Untuk harga Rp3.000 perak Ini bagus banget Aku mau tunjukin Sapu Lidi aku Yang aku beli Dengan harga Rp15.000 Entah kenapa Aku beli itu Mungkin aku juga Gak bisa nawar kali ya Tapi Aku nyari di toko perabotan Memang harganya Rp10.000-Rp15.000 Nih guys Ini sapu Lidi Yang aku beli Dengan harga Rp10.000 Atau Rp15.000 Gitu Dan baru 3 hari Pakai aja tuh Udah gompal Gompal Kayak gini Terus menurut aku Lebih kuat yang ini Daripada yang ini Bayangin tuh Kedain Tebelnya aja Udah beda banget Ini Rp3.000 Ini Rp15.000 Dan worth it Yang ini Untuk dibeli Akhirnya aku Yang bakal dateng tuh Yang saya tadi nih Rp3.000 perak Dengan kualitas yang Aku beli Rp15.000 Ternyata bagusan yang ini guys Next Ini paket Yang kelima Aku inget ini Aku beli Apa namanya Bubble web Untuk aku bungkus paket Dan harganya itu Cuman Rp7.900 Perak Aduh bubble webnya Susah guys Yaudah deh Belakangan aja ya Ini kita review Dari Lakbannya aja Ini aku beli Lakban Yang Tregil Tregil Kayak gini Itu harganya Rp8.250.000 Eh Rp8.250.000 Ini dari harga Ini dari toko Kang Peking Dia udah star seller ya Terus juga aku beli Pet cutter Joico Ini tuh kayak Dispenser lakban gitu Untuk tempat lakban Jadi dia udah ada Geriginya Untuk motong Ini harganya Rp15.900 Nanti cara pakenya Kayaknya bikin doang guys Tuh Reviewnya nanti Bakal aku bikin Di next video Atau di tiktok Yang terakhir Ini si bubble web Susah banget guys Keluarnya Ini bubble web Bubble web 10 x 30 meter Sorry 10 meter x 30 cm Harganya Rp7.900 Ini ada pilihan warnanya Ada yang Bening Hitam Putih Abu Ini aku beli Yang bening guys Next Yang terakhir Ini barangnya Super besar Banget Aduh Tara Ini tuh aku beli Meja buat jualan Harganya Rp364.000 Dan Oh iya Semuanya ini free ongkir ya guys Nah ini bakal aku buka Pelan-pelan Takut ada yang robek guys Oh iya Ini dari toko S Underskos Kencana Jadi portable gitu ya guys Bisa dipindah-pindah Kalian jualan dimana nih Misalnya Ada event dimana Bisa banget Pake ini Ini untuk ukurannya 50x90 cm Dan terbuat dari Aluminium Terus dia dapet Tasnya juga Kayak gini Jadi gampang banget Simple untuk dibawa-bawa Panjang banget guys Lumayan Tapi ini tuh Nggak begitu berat Nggak begitu lenteng juga Lumayan lah ya Jadi ini ada Slatingnya Untuk reviewnya Nanti di next video ya Nggak bakal aku gabungin disini Nanti durasinya nggak cukup Nih dapet ini Aku nggak tau nama-namanya Aku tunjukin aja ya Isi-isinya Nih jadi nanti tuh Kita rakit sendiri gitu guys Ini si tiang-tiangnya Dia dari bajaringan Tapi yang aku lihat sih Di gambarnya Untuk galon Ukuran Ukuran galon Ditaruh di atasnya tuh 2 galon tuh Dia tetap kuat gitu Jadi nggak untuk jualan yang ringan-ringan Juga insya Allah aman Dan ini Nah jadi Kalau misalnya abis dipakai Bisa langsung ditaruh disini lagi guys Oke sekian dulu Unboxing dari aku Untuk review dari barang-barangnya Nanti aku bikinin Video tersendiri Terima kasih buat teman-teman Yang udah tonton video aku Sampai selesai Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video keian selanjutnya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax